Hai Beb, udah pada nonton videonya belum? Ups, kalau belum jangan lupa di subscribe dulu ya. Jangan sampai kalian ketinggalan. Oke, cap digoyang cus. Aduh, 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 enggak ada. Mam, aduh, mam, itu mam. Ada apa sih, Daddy? Brisek banget. Aduh, mam, itu mam, burung, burung Daddy. Burung Daddy kenapa? Burung Daddy hilang, mam. Burung yang mana? Tuh, ini ikan ya. Yang mahal, susah banget gorengnya lagi. Bukan kena papi nih ya, susah banget, mam. Biarin aja lah, Daddy. Eh, eh, kok biarin sih? Eh, gimana sih? Itu burung mahal, burung persayangan Daddy. Eh, eh, eh. Dari dulu, mam juga gak setuju dari kira burung. Lagian, burung itu kok jatuhnya hidup dalam bebas, lepas, gak boleh dikekat. Kira-kira dia masuk ke dalam kurungan gitu. Eh, gimana sih? Eh, Riz, lo suka gak sama sekolah nasiara? Kalau menurut gue ya, semua sekolah tuh sama aja. Tapi, kalau menurut gue ada satu yang beda. Apaan yang beda? Yang beda nih ya? Kalau dulu gue tinggal di rumah sendirian, kalau sekarang gue sama om gue. Was, tunggu lu arjim sih. Aduh. Gue tau, maksud lo tuh ya, lo tinggal di rumah orang tua lo, karena lo belum pencang rumah. Iya kan? Maaf deh, kalau mau ke toilet ya, arahnya mana yang paling deket? Lo besok! Jangan pakai nunjuk, gue kan kagak cari ya! Daddy, emang mau cari burungnya kemana sih? Ya, kemana aja. Paling sekitar sini, siapa tahu ada yang lihat. Tapi inget ya, Daddy. Awas! Apaan awas? Mami gak mau, gak mau, gak mau Daddy ganjen sama perempuan lain. Kalau ketahuan sama Mami... Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Iya. Kalau Daddy gue tau, kalau gue lepasin burungnya, awas aja lo berdua. Iya, Bos. Tenang aja. Rahasia, Bos. Aman sama kita juga. Iya, enggak, Bos. Iya, Bos. Tenang aja. Pokoknya gak bakalan ketahuan kalau Bos yang lepasin burungnya Pak RT. Bos, Bos. Jangan gitu, Bos. Kasian, Bos. Lepasin, Bos. Anak orang, Bos. Hah? Eh, lu kalau ngomong tuh pelan-pelan dong. Tahu. Jadi, kalau ganjennya gak ketahuan, Mami, gak apa-apa kan? Berani. Lepasin dulu ya, burungnya. Aduh, enggak, enggak. Aduh, aduh, mam, mam. Enggak, enggak, enggak. Aduh. Daddy kan cuma bohong-boongan. Enggak mungkin. Ya udah. Daddy, pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang lupa aneh sama gue. Gak takut. Lih. Buruh. Iya juga ya. Yaudah, yuk kita jalan dulu. Ayo. Oh, kenapa? Gua punya ide. Ide apaan? Sih, pokoknya gimana kalau misalkan... Aduh! Ah, kebiasaan nih nabrak orang dulu. Lihatnya tau kalau jalan. Pak Tony, orangnya di sini, Pak Tony. Coba putar balik. Terus, nah. Nah. Bos siap ya, bos ya. Pagi dong. Mau. Enggak, taunya. Gini. Satu. Shh. Iya, Pak RT. Kayaknya enak tuh. Pak RT mau cobain? Mau, mau dong. Saya gak bisa nolak kalau sama Mbak Mira. Iya, tunggu sebentar ya, Pak RT. Lama juga gak apa-apa. Haduh, Bung. Gimana sih tendangnya? Mal kena kaki-kaki-mu nih. Lih yang salah, Bung. Kenapa lo dateng pas gue lagi tendang bola? Tau. Sakit nih kaki gue. Haduh, lo lebay banget kayak cewek. Sekarang gini dah. Mana es krim pesanan gue? Tuh, udah berantakan. Hah? Ah, haduh. Ini kuenya, Pak RT. Terima kasih ya, Mbak Mira ya. Iya, sama-sama Pak RT. Saya pengen buru-buru nyobain jadinya. Kalau begitu, saya pamit dulu ya. Iya, Pak RT. Permisi. Iya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa, Pak RT? Seharusnya saya kesana. Bukan kerja kesana. Oh, gitu ya? Silahkan, Pak RT. Mari. Seba banget dah lo, Bos. Yang bolak-balik di deskripsi gue gak dapet. Eh, udah lo tau? Hah? Ada yang lebih penting buat kita pikirin. Pikirin apaan, Bos? Gimana caranya? Nemuin burung daddy gue yang lepas. Oh, Kimong punya ide, Bos? Kedua apaan? Sebentar. Gue pikirin dulu, Bos. Kenapa, Bos? Ini masih dalam proses. Ah, lama banget. Tahu lo, Mong. Tadi, tadi. Tadi. Di sini, lo. Apa, Dit? Tuh, Dit. Bantuin nyariin burung daddy. Burung daddy ilang. Hah? Burung daddy lepas? Iya. Yang mana, Net? Itu si Cimot. Kok lo nanya sih, Bos? Kan lo yang... Eh, Kimong. Lo ngomong apa barusan? Enggak, Det. Maksud Kimong. Kimong pengen bantuin nari burung daddy yang lepas. Betul gak, Mum? Betul. Ya, PT. Kita mau bantu cariin. Bagus deh kalau begitu. Daddy pergi dulu ya. Eh, Mum. Hampir aja lo. Ngobocorin rahasia kita. Iya, maaf. Kan keceplosan. Keceplosan lagi? Eh. Aduh, Bos. Itu kan es krim gue, Gun. Kok lo jatohin juga? Eh, Gun. Kita itu tuh harus solidaritas. Kalau es krim Bos lo jatoh, ya es krim lo harus jatoh lah. Betul gak, Mum? Betul. Bener. Tidak sabar, ya. Gue. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, jangan nikmatan lagi, hei. Ah, jangan buang air kan nih, ah. Bapak RT. Ini kenapa kelihatan panik sekali. Muka. Nonah Lydia Manise. Ini titipan dari Bapak RT. Sepertinya baru dikasih dari Mbak. Eh, dari Bu RT. Kira-kira begitu. Ah, ah, ah. Aduh, lapar. Coba ke dapur lah. Aduh, gaul. Hah? Koyah ke mana? Kok kuenya abis? Loh, kue aku mana? Kok langsung abis sih? Aduh, kue aku ilah. Ah, gak apaan ya, kue. Kamu kenapa sih, Faris? Tante. Tante Gus Pak liat kue yang ada di sini gak? Kue. Eh, jangan-jangan. Kak Faris! Berhentiin aku cari kucing aku dong. Itu, bukannya. Oh, ini kayaknya Kak Faris. Kirain Tante Gus paling buat. Ini Kak. Eh, tapi bantuin aku cari kucing aku dulu. Iya, sini mana? Ah, banyak ngomong nih. Masuk. Bukannya kamu udah makan siang. Jadi kelihatin aku lagi, Mi. Kak Faris, buruan sih makannya. Kuburu kucing aku dicuri, tau. Lagi ini kan salah kamu sendiri. Dicuain kue kakak yang gak separoh. Gak nendang tau. Faris, Dea. Anita kemana ya? Kok jam segini belum pulang? Biasa Tante, anak SMA. Kan pulangnya sore ya? Oh iya. Lupa. Tadi, Faris dapet surat dari sekolah. Oh, Dea juga ada Tante. Apaan sih? Ikut-ikutan aja sih. Eh, udah-udah. Kok gak ikut-ikutan emang bener? Eh, udah. Surat aman sih emang.